Intro Ya, saya kenal Romo Yansen pas waktu saya datang ke Indonesia, ke Jawa tahun 1976 atau 1975 pada sekitar Natal. Waktu itu saya diutus oleh superior dari CM di Prancis untuk mencari satu tempat bagi misionaris-missionaris CM dari Vietnam yang sudah diusir. Dan karena mau dikirim kami ke Afrika, kami tidak setuju, maka saya usul kami dikirim ke Indonesia untuk bekerja dengan orang daya. Yang serumpun dengan orang pegunungan yang adalah orang-orang yang kami layani di Vietnam. Dan oleh sebab itu, saya sebagai pelopor dikirim untuk mencari adakah, kesempatan. Dan waktu itu, saya diantar oleh Romo Biller yang berbahasa Prancis. Itu untuk saya sesuatu yang untung untuk melihat karya-karya CM di Jawa dan antara lain. Dia antar untuk bertemu dengan Romo Yansen dan yang waktu itu di Majuni dan kami bicara tentang kerjanya untuk mendirikan katekis, untuk mendirikan antara lain Alma. Itu saja. Sesudah itu, saya pergi ke tempat kardinal di Semarang yang usul supaya kami coba di Sintang, karena Sintang minta tenaga. Dan tahun 1976, saya sampai di Sintang lalu ditugaskan di Nangapino. Dan di Nangapino, dokter yang seorang katolik, orang Jawa, mengeluh karena ada pengobatan gratis untuk orang TBC, tetapi mereka harus datang dari kampung-kampung, sesudah itu bawa obat, membagikan obat di sana, semuanya percuma. Maka, dia usulkan kepada saya untuk mendirikan suatu asrama untuk orang TBC dan sekaligus untuk orang Kusta. Dan didirikan hal itu sekitar tahun 1977, dengan bantuan dari pelbagai penderma antara lain Sister Ursuline. Dan itu didirikan untuk menjadi tempat di mana orang yang setiap hari harus makan obat, baik TBC maupun Kusta, bisa dilayani, dan kalau sembuh, pulang. Pengalaman sebagai orang yang dalam bidang medis, ya tipis tentu. Selama di Vietnam, kami selalu, waktu turna, membawa obat. Juga di Kalimantan Barat, waktu saya baru datang, belum ada puskismas di pedalaman, dan kami selalu bawa obat. Umumungan dengan orang Kusta, banyak di Vietnam. Di mana, justru, saya seringkali perlu mengunjungi mereka yang harus sesudah sembuh, Bisa pergi ke suatu tempat yang diciptakan oleh sister puteri kasih khas untuk orang sembuh, Karena jelas bahwa masyarakat berkeberatan menerima mereka walaupun sudah sembuh. Maka, seringkali saya kunjungi itu, sampai ke Kalimantan Barat, terus kerja dengan orang TBC dan orang Kusta. Di Singkawang ada rumah sakit khusus untuk orang Kusta, saya sering kunjungi di situ. Saya ingat, waktu orang tua saya, bapak mama saya datang kunjungi di Kalimantan Barat, Mereka datang ke Pongcanak dan saya berkata, maaf, saya ada program, kita dulu pergi ke rumah sakit orang Kusta. Untuk orang tua saya, memang mereka sedikit merasa takut, tetapi mereka ikut dan dengan sopan mendekati orang Kusta, Saya merasa bahwa mereka sungguh berani buat itu, untuk saya biasa. Maka inilah sebabnya, karena pengalaman itu, dokter minta kepada saya untuk membuka itu. Bukan karena saya ada pendidikan atau pengetahuan medis, tetapi karena sudah begitu biasa berkawal dengan orang semacam ini, dan tahu bahwa kalau mau mengobatinya secara konsekuen, harus secara rutin, bukan kadang-kadang. Mula-mula, asrama itu saya serahkan kepada suatu keluarga untuk menjaga rumah, untuk dapur, tetapi nampaknya keluarga itu, ya, kewalahan terlalu berat. Maka, di situ timbul ide, minta Romo Jansson untuk mengirimkan Sister Alma untuk yayasan itu. Waktu saya mengunggi Romo Jansson, sudah melihat bahwa asrama itu tidak bisa diurus oleh orang-orang yang hanya awam, yang tidak mempunyai pendidikan, maka Romo Jansson langsung menanggapi. Itu yang juga pengalaman saya dengan Romo Jansson, dia selalu siap menerima hal-hal yang sungguh-sungguh dalam arah spiritualitas Jansson itu pergi kepada yang paling miskin, yang paling ditinggirkan. Dan tidak lama harus tunggu langsung ada tenaga, dan tenaga yang diperbarui dan masing-masing membawa, Sister membawa sesuatu yang baru. Dan dengan demikian, sekitar, katakan, tahun 1980, ada Sister pertama yang datang ke Nanggapino, dan memegang asrama itu. Mereka mula-mula kerja untuk orang Kusta dan orang TBC. Lama-kelamaan juga disadari bahwa mencampuri TBC basah dengan orang lain tidak sehat. Kalau TBC kering, tidak apa, tidak menular, tetapi TBC basah itu kesulitan, maka akhirnya diatur secara lebih teliti juga pada waktu itu, dokter yang baru itu minta supaya saya tolong untuk membuka ronsen di rumah sakit di Nanggapino, karena justru untuk orang TBC sangat penting. Dan inilah yang dimulai, dan untunglah berkat Sister Alma, kerja itu berkembang secara lebih teratur, lebih sesuai dengan tuntutan kesehatan, karena saya hanya sebagai orang yang kunjungi begitu saja, mereka yang menetap dan melayani dengan hebat. Maka juga pelan-pelan bisa menyadarkan umat bahwa jangan menolak orang yang sudah dijadikan, diputihkan atau dijadikan sembuh dan berhasil di pelbagai tempat, di pelbagai desa. Kalau mereka pulang, mereka tidak lagi disingkirkan, diasingkan, tetapi diterima. Itu yang juga berkat nasihat dari Sister Alma yang juga mengunjungi kampung, bukan hanya tinggal di asrama. Dan karena sejak semula tugas mereka untuk orang-orang yang paling disingkirkan, orang cacat dan lain-lain, kerja untuk orang kusta dan untuk orang TBC itu tidak menjadi suatu soal untuk mereka, mereka siap. Dan saya hanya bisa menuji dan mendampingi mereka untuk tetap berjiwai, menyemangganti mereka. Dan apalagi waktu mereka bisa kunyai rumah baru, dengan disana itu berpisah tentu dari orang sakit. Di rumah itu mereka bisa memelihara anak-anak cacat, mereka merasa sungguh-sungguh sesuai dengan semangat Alma, semangat Romo Janssen. Dan lama-kelamaan, Sister Alma membangun suatu rumah baru di semping rumah-rumah yang sudah ada, yaitu asrama. Dan rumah baru itu, lama-kelamaan lebih diutamakan untuk yang khas Alma, yaitu anak-anak cacat. Sehingga sampai sekarang, asrama itu masih hidup, masih ada. Dan waktu saya kunjungi disana, saya memang kagum lihat bahwa yang kecil-kecil yang saya ciptakan dulu menjadi begitu hebat. Ini saya hanya bisa memulai, untunglah ada yang bisa mengembangkan dengan baik. Di semping tugas sebagai pengurus orang kusta dan orang TBC dan mengurus anak-anak cacat, Sister itu juga pergi turnai. Tetapi pergi turnai bukan untuk cari orang sakit, pergi turnai untuk mengincili. Mengincili dan kalau kebetulan di tempat itu ada yang sakit, tentunya mereka akan mengurus untuk membawa mereka ke asrama. Tetapi bukan tujuan kunjungan mereka, kunjungan mereka itu membawa Injil, membawa katekes, dan mereka kerjakan di daerah berimbing, daerah di mana saya ditugaskan. Dan di situ, sampai sekarang, mereka masih kunjungi kampung-kampung itu. Waktu saya di sana, dari tahun 1976, belum ada jalan darat. Semua jalan sungai. Sekarang ada jalan darat. Maka, beda sekali. Bisa dengan sepeda motor, bisa dengan mobil, barangkali juga. Saya belum kembali ke tempat di pedalaman, hanya datang kunjungi di Lenggapino. Jadi, saya tidak bisa bayangkan keadaan di pedalaman, masa sekarang. Dan tentunya, pasti jauh beda dengan apa yang kami, pastor-pastor dan sister-sister dulu, bisa mengalami di lapangan. Karena, dengan sawit, dengan macam-macam, dulu semua ini rumah betang, rumah panjang, sekarang tidak ada lagi, atau jarang ada. Dan seterusnya, sehingga keadaan saya tidak bisa bayangkan bagaimana. Dan tentunya, bukan tugas saya untuk memberi nasihat. Mereka lebih tahu keadaan di tempat masa kini. Saya meninggalkan Lenggapino pada tahun 1996, karena ada perlu tenaga di Papua New Guinea untuk pengisi politik. Tenaga yang berbahasa Indonesia, tetapi yang hidupnya tidak terlalu Indonesia. Maka, saya ditugaskan di situ sampai tahun 2010. Dan pada tahun 2010, saya dipindahkan ke Kalimantan Selatan, di paroki Batu Licin, dan lebih jelas lagi, di stasi Mandam. Suatu stasi orang daya, daya pegunungan, daya meratus. Dan di situ, sekali lagi, sesudah mengunjungi semua stasi di daerah kebun sawit, di kampung-kampung daya. Saya merasa kewalaan, dan undi lagi, Romo Janssen. Romo Janssen yang tetap penuh semangat, walaupun sudah tua. Dan waktu saya temui dengan dia, dia berkata, ya, oke. Dan waktu itu, bukan untuk kirim sister Alma dalam jangka, dalam urusan orang sakit, tetapi sungguh-sungguh untuk pastoral di lapangan, untuk mengunjungi kampung. Dan pada tahun 2012, kurang lebih, sister datang. Datang secara sedikit darurat. Uskup tidak diberitahukan, sehingga saya dipersalahkan. Padahal, saya hanya usul kepada Romo Janssen, dan Romo Janssen langsung kirim. Sehingga tidak sempat saya beritahukan kepada uskup. Tetapi, dah, akhirnya, lihat kerja dari sister Alma yang begitu bagus, tidak menjadi soal. Sister datang, dan mereka mengubah, sungguh-sungguh, wajah dari stasi mandal. Baru, satu tahun sebelum mereka datang, saya dirikan suatu rumah misi, di dalam jangka misi meratus, misi untuk memperdayakan orang daya. Waktu sister datang, langsung mereka menetap di rumah misi itu. Dikatakan untuk sementara, selama sembilan tahun, mereka tinggal di situ. Baru, sekarang mereka punya rumah sendiri, dan bisa lebih mengarah pada tujuan mereka. Sekali lagi, mau sedikit membuka asrama untuk anak-anak cacat, selalu ada. Tetapi, toh, dalam kerja mereka di daerah Mandam, Mereka antara lain, mengunjungi satu kampung yang sudah lama. Romo-romo CM di Batulicin mau kunjungi, tetapi tidak pernah sempat. Daerah yang satu, dua kali saya kunjungi juga. Akhirnya, akhirnya sister alma ke sana, dan menjadi desa teladan untuk kaum katolik di daerah itu. Yaitu Nafu, yang sungguh-sungguh membuat orang kagum dari sekitarnya. Tiba-tiba, orang itu yang dulu karingan, ada juga yang protestan, tetapi yang ada pendeta, tetapi tanpa banyak sukses. Akhirnya, datangnya sister alma, yang mengunjungi mereka, membuka pikiran mereka. Jadi, jadilah suatu stasi yang berkembang. Dan di sana didirikan gereja, di sana juga dididik beberapa pemuda-pemudi yang bersemangat. Dan kaum dewasa juga mengerti bahwa misalnya tidak boleh menjual tanah mereka dan membiarkan sawit masuk, tetapi harus menggiri, berdikari sebagai petani-petani lokal, dibuat semacam kooperasi, dan itu semua kerja sister alma di situ. Ada juga dari kelompok sister alma itu yang mengunjungi daerah-daerah sawit, dalam pastoral tetap, dan dengan sukses juga untuk sekolah minggu, untuk kateket, untuk, ya, berarti alma jangan dikira hanya untuk soal medis atau soal anak cacat, tetapi dari segi pastoral juga bisa dianggap hebat. Dan ini pengalaman saya dalam suatu kali di Jakobis ada wawancara dari seorang sister alma yang pertama ke Mandam, di mana dia berkata, ya, maklumlah, pastornya sudah tua. Ini cobalah lihat gambar di sini sama orang diri dan orang daya yang tua. Memang dengan tenaga alma yang mudah, yang bersemangat, daerah Mandam sudah berubah. Ini contohnya ada bahwa yang sangat penting, semua bagian dari keluarga Vincentian kerjasama. Di Batu Licin kerjasama dengan sister puteri kasih, dengan sukses. Tetapi di Mandam tetap kerjasama dengan sister alma yang justru mempunyai arah dan cara kerja yang ninsansi. Sehingga yang diutamakan tentunya pergi ke tempat yang biasanya tidak dilayani. Pergi mengunjungi orang yang biasanya dianggap tidak ada harapan. Dan saya kira dari bagian-bagian atau dari keluarga Vincentian yang lain, kita tetap bisa mengharapkan hal yang sama. Entah mereka dengan pegang sekolah, di mana mereka mengutamakan orang-orang daya, entah dengan kerja lain. Memang perlu, saya bicara tentang Mandam, perlu adaptasi, menyesuaikan. Kadang-kadang, saya lihat tenaga yang datang dari Jawa tidak siap untuk kerja dengan orang daya. Contohnya, sister alma justru, mau membuka asrama untuk orang daya, anak-anak daya, gagal. Karena cara bergaul dengan penguda-penguda, pengudi daya lain dari ala Jawa. Kalau sedikit otoriter, sedikit mau menentukan jadwal begini, jadwal begitu, harus lebih sepul, lebih mengerti bahwa orang daya adalah orang yang hidup santai-santai, yang tidak mau terlalu diatur, bukan membiarkan mereka, tetapi mengerti bahwa caranya harus lebih pelan-pelan. Lain, misalnya, dengan orang dari NTT, di situ harus ketat. Ini saya selalu dengar di sawit, orang-orang berkata dengan orang dari Florentan, kalau tidak ketat, tidaklah. Orang daya sebaiknya, harus super. Dan ini tidak gampang, karena memang kita mempunyai maksud baik, mempunyai maksud baik, mempunyai maksud mereka, tetapi akhirnya mereka tolak. Beberapa kali memang, siswa, siswa, dari Saint-Louis, mereka datang untuk mengadakan live-in. Dan tentunya, di tempat orang daya, ada juga di tempat di sawit, tetapi terutama di tempat orang daya, dan saya lihat bahwa mereka juga terkejut, melihat begitu terbuka orang daya pertama. Orang daya siap menerima semua apa-apa saja, asal dibiarkan mereka menelannya, mencernanya, dan membuatnya sesuai dengan mereka. Mereka tidak akan menerima begitu saja untuk menyiru. Mereka, oke, ini pasti baik, bagaimana kita bisa mengadapsinya, menyesuaikannya. Dan siswa-siswi melihat hal itu, melihat bahwa ada suatu kekuatan jiwa, intelektual, suatu daya manusiawi yang luar biasa di dalam orang daya. Biasanya, dikatakan, ah, mereka primitif. Mereka tidak terbodoh. Yang primitif, orang yang omong begitu. Dan ini pengalaman dari siswa-siswi yang terutama bergaul tentunya dengan pemuda-pemudi di daerah di mana mereka live-in dan nyata. Begitu mereka bukan orang yang ketinggalan zaman, tetapi yang mempunyai pendirian yang khas dan yang bisa memperkayakan semua orang yang bergaul dengan mereka.